Arus modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan dalam negeri selama pekan pertama Juni 2024. Capital inflow terutama terlihat di Instrument Bank Indonesia, BEI. Menurut data BEI, berdasarkan transaksi pada 3, 6 Juni 2024, non-residen mencatatkan pembelian neto, net buy, senilai 2,42 triliun. Arus dana tersebut terdiri dari pembelian neto sebesar 4,53 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBEI. Non-residen tercatat jual neto, net sell, 0,66 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, SBN, dan jual neto 1,45 triliun rupiah di pasar saham, kata asisten Gubernur BEI, dalam keterangan resminya, Sabtu 5 Juni. Ada pun selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen hingga 6 Juni 2024 tercatat beli neto sebesar 52,94 triliun. Perinciannya, non-residen tercatat jual neto sebesar 36,02 triliun rupiah di pasar SBN, jual neto 8,01 triliun rupiah di pasar saham, dan beli neto 101,34 triliun rupiah di SRBEI. Erwin juga menjelaskan, premi kredit default swap, CDS, Indonesia 5 tahun per 6 Juni 2024 sebesar 70,50 basis point, BPS, turun dibandingkan 31 Mei 2024 sebesar 71,18 BPS. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Yen Day, kata Erwin.